Halo semuanya kembali lagi di channel YouTube aku Idapar jadi di video hari ini aku mau share mengenai info Shopee jadi guys di Shopee sekarang udah ada info apa ya jadi Shopee pay pinjam gitu loh jadi kita tuh bisa pinjam uang dari Shopee maksudnya bukan Shopee pay pinjam ya ini tuh fiturnya Shopee pinjam ini adalah fitur dari Shopee kita kalau misalkan mau pinjam uang ke Shopee itu bisa guys jadi cuman bukan belanja doang atau misalkan kayak bukan kredit doang kan kredit juga bisa di Shopee terus ada juga nih Shopee pinjam kita akan langsung lihat ya nih jadi Shopee itu sekarang udah ada Shopee pay Shopee kan biasa ya kayak cuman kita nyimpen duit doang terus nanti kita bisa belanja di sana terus ada juga Shopee pay letter kalau Shopee pay letter tuh jatuhnya kayak untuk kita belanja hari ini kemudian nanti bayarnya gitu kalau juga kalian bisa nyicil kayak misalkan mau beli handphone mau nyicil nih pakai Shopee pay letter itu bisa dan limitnya itu bisa sampai dengan 50 juta kalau misalkan kalian mau mengaktifkan tinggal aktifkan sekarang terus kayak kode kode verifikasi OTP dan lain-lain lah seperti itu karena aku aku nggak mengaktifkan Shopee pay letter ya karena biasanya aku langsung bayar aja deh nggak usah nggak usah beli sekarang bayar nanti nanti soalnya takut hilap guys kayak gitu dan disini juga banyak promo ya untuk Shopee pay letter next yang tadi aku bahas nah ini dia guys ini adalah Shopee pinjam jadi buat temen-temen yang mengajukan pinjaman bisa juga di Shopee guys dan disini tuh pinjaman tunai nya bisa sampai dengan 12 juta nah dan untuk pengguna baru yang baru mau mengaktifkan Shopee pinjam itu bisa diskon 50% untuk biaya cicilan bulan pertama jadi kalian tuh bayar ke Shopee bisa pakai cicilan guys kalau misalkan tidak memungkinkan untuk bayar langsung gitu biasanya sih memang pakai cicilan gitu itu loh terus keuntungannya nih aktifasinya bentar guys cuma 5 menit dan menggunakan KTP terus pencairan instan ke rekening bank jadi langsung kalau misalkan kita udah pengajuan itu bisa langsung cair ke bank kalian biaya cicilan terendah mulai dari 1,95% ini adalah biaya cicilan terendahnya ya cara kerja Shopee pinjam gimana sih jadi cara kerjanya kita aktifkan dulu akun Shopee setelah itu kita aktifasi ya untuk akun Shopee pinjamnya nanti dapatkan pinjaman tunai mu terus bayar deh dengan cicilan gitu pokoknya tuh ya seperti itulah aktifasi-aktifasi biasa guys ini ada testimoninya juga kalau misalkan kalian mau lihat dan ini tuh udah diawasi oleh OJK guys jadi udah aman selain itu disini ada juga nih kayak apa sih kalau misalkan kalian mau lebih mendalam lagi pengen tahu nih mengenai Shopee pinjam kalian bisa cek aja kesini nih disini ada aktifasi Shopee pinjam disini aktifasi dapatkan bonus saldo Shopee pay Rp50.000 tapi syarat dan ketentuannya berlaku ya jadi nggak seolah-olah bisa dapat langsung Rp50.000 kemudian nah disini aktifkan Shopee pinjam terus kalau misalkan udah mengaktifkan nanti bakalan ada notif selamat kamu telah berhasil mengaktifkan Shopee pinjam setelah itu saldo Shopee pay akan dikreditkan ke akunmu disini aktifasinya juga masih sama nah ini masih sama ya ini penjelasan apa itu Shopee pinjam jadi Shopee pinjam ini produk pinjaman tunai yang ditawarkan untuk pengguna Shopee gitu ini cara aktifasinya kalau misalkan mau lebih detail kalian bisa baca aja sendiri karena langkah langkahnya udah dikasih tahu sama Shopee kalau misalkan kalian buntu nih aduh bingung deh mau aktifasinya kayak gimana disini sudah ada contohnya dan ini adalah cara kalau misalkan kalian mau mengajukan Shopee pinjam klik ajukan pokoknya bisa baca sendiri ya guys ini ada nih cara membayar tagihannya juga ada gitu jadi kalian bisa cek aja sendiri gitu ini untuk cara membayar tagihan nah kemudian disini juga ada kayak apa ya ini tuh kayak penjelasan-penjelasan mengenai apa itu Shopee pinjam kemudian perbedaan Shopee pinjam dengan Shopee pay letter cara pinjam uang di Shopee butuh pinjaman uang mendesak pakai pinjaman tunai cepat cair di Shopee pinjam ini ada ya banyak banget mengenai info-info Shopee pinjam disini dan kalian bisa langsung aja baca oke temen-temen itu dia ya video dari aku mengenai info Shopee nah semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye 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 bye